Ya, semuanya kita harus optimis bahwa tantangan-tantangan karena perlambatan ekonomi global, karena perubahan iklim, karena tensi geopolitik yang semakin memanas itu bisa kita selesaikan dan bisa kita hadapi. Karena dengan optimisme itu, apa yang direncanakan, yang diangka-angka yang ingin dicapai itu betul-betul bisa direalisasikan tanpa optimisme. Dan saya ulang, hilirisasi dan digitalisasi menjadi kunci menuju ke sana. Pak, masih bertang optimisme, Pak. Untuk investasi PKN ini kan target Rp24.000 sampai Rp100.000.000. Dan konten hari ini masih Rp24.000.000. Ya, harus tetap optimis. Karena yang masuk itu sebenarnya kan banyaknya perlu diseleksi kan. Serius enggak. Kalau serius baru diberi peluang. Dan kita memang memilih. Jadi tidak semua langsung boleh masuk, semua boleh investasi, semuanya lewat seleksi. Dan memang benar, angkanya Rp58.000.000. Tapi itu angka gede banget loh. Duit gede loh Rp58.000.000. Semuanya masih dalam kajian dan perhitungan di Menpan, Menteri Hukum dan HAM, dan juga Kementerian Keuangan. Semuanya baru dihitung dan dikalkuasi. Tanggal 20 Oktober sore saya pulang ke Solo. Pulang ke Solo dulu. Pulang ke Solo dulu. Itu kan semuanya telah saya serahkan kepada pansel, panitia seleksi. Tidak ada yang namanya saya mengintervensi atau meminta. Enggak ada sama sekali. Terima kasih Bapak.